Mau makan, mau makan. Ada yang lapar nih. Silahkan, sayang. Ini apa? Aku nggak mau makan itu. Mama nggak denger aku. Jangan berdebat, Matthew. Ini nggak adil. Dunia ini kejam, kejam, dan kejam. Kenapa sih? Tenang. Selalu aja gini pas jam makan. Tunggu bentar. Lihat selebaran yang tiba-tiba ada di sini. Kayaknya berguna. Aku telepon mereka. Halo, aku butuh bantuan kalian. Oke, sampai jumpa. Sekarang tinggal tunggu. Wow, cepat banget. Ini jawaban buat semua masalahku. Halo, masuk. Hai. Aku Enid. Aku nggak sabar buat jadi pengasuhmu. Aku senang banget ada di sini. Dia kelihatan baik. Hei, apa yang terjadi? Aku Wednesday. Aku sebenarnya nggak suka ngelakuin ini. Mending kamu masuk aja deh. Dua pengasuh anak nggak bakal ada masalah, kan? Matthew. Oh, lihat dia. Ayo bangun. Udah pagi ya? Duh, aku masih mau tidur. Waktunya bangun. Ayo, tukang tidur. Enggak, jangan ganggu aku. Kamu nggak bakal ninggalin aku sendirian, kan? Sekarang puas. Aku masih ngantuk. Lega. Bau apa ini? Aku mau muntah. Kamu harus sikat gigi. Sekarang. Hmm, nggak mau. Apa? Ayo, aku serius. Kamu nyebelin. Tahu nggak? Jalan terus. Nyebelin banget. Sulit dipercaya. Aku nggak mau sikat gigi. Bentar. Selai coklat. Hmm, ayo ikut aku. Hmm, nggak ada orang. Waktunya sikat gigi. Tapi bukan pakai pasta gigi. Pasti enak nih. Hmm, ngeliat kelezatan coklat ini. Mantap. Aha, enak banget. Aku mau begini terus. Ini lebih enak daripada pasta gigi, Min. Oke, cukup. Sikat giginya beres. Waktunya pergi. Jangan buru-buru. Eh, udah lama di sini. Kamu jangan salah paham. Hmm, masa? Tunjukin gigimu. Hmm, harus banget. Senyumanku indah, kan? Oh, menjijikan. Kamu ngapain sih? Cuma ada satu solusi. Ini bakal ngebersihin gigimu. Eeeh, jauhin itu dariku. Buka lebar-lebar. Tunggu. Sikat giginya salah. Sekarang, diam. Hmm, geli banget. Nah, cukup. Wow, ini baru senyuman yang cerah. Wow, gigiku berkilau. Kenapa diem aja? Keluar dari sini. Oke, kalau gitu. Apa aku harus ngelakuin semuanya? Waktunya nyantai. Aku udah nungguin ini. Ayo, besarkan volumenya. Uh, aku suka ini. Lihat gerakanku. Aku udah latihan. Ada apa nih? Hei, di bawah sini. Aku lapar banget. Lepasin aku. Hmm, aku harus gimana? Oh, aku tahu. Halo, aku pengen mesen sesuatu. Gak bakal lama. Pengiriman ekspres. Aku ambil ya. Makasih. Hmm, keliatannya enak. Makanannya tiba. Silahkan. Hah, itu untukku. Ya, sekarang berhentilah mengeluh. Oh, wow. Aku boleh nari lagi. Mantap. Hmm, aku udah lapar banget. Ini dia yang aku butuhin. Tentang goreng yang lezat dan renyah. Kelihatan super lezat. Ada apa lagi ya? Yes, burger juicy. Waktunya makan. Stop. Taruh burger itu. Jangan nyigit satu kalipun. Jangan bergerak. Kasih ke aku. Kamu gak boleh makan burger. Itu gak sehat. Tapi rasanya enak. Oh, lihat ini. Gimana kalau apel yang enak dan lezat? Aku yakin kamu suka. Ayo cobain. Kamu kenapa sih? Aku harus makan ini. Tapi, tapi... Mbak Fiu, coba gigit dulu. Aku lebih suka kentang goreng. Jangan coba-coba ya. Ini rumah anti gorengan. Tunggu bentar. Aku punya ide. Aku segera kembali. Potong apelnya jadi beberapa bagian. Kayak gini. Uh, pisau ini tajam. Aku harus hati-hati. Lalu, potong apelnya memanjang. Kita buat mirip kentang goreng. Matthew gak bakal sadar. Hmm, cakep banget. Sekarang masukin ke wadah. Harus kelihatan mirip. Hmm, aku aja ngiler. Yum, yum. Tapi ini butuh saus. Aku butuh sirup strawberry. Isi mangkuknya pakai sirup. Kelihatan sempurna. Dia pasti suka. Oh, Matthew. Hah? Ini untukmu. Wow, kamu bikin kentang goreng. Ini luar biasa. Aku gak sabar mau coba. Jangan lupa sausnya. Wow, mulutku ngiler. Wow, enak banget. Aku pengen lagi. Aku tahu ini pasti berhasil. Ingat makan semua ya. Jangan khawatir. Pasti kuabisin. Yang bener aja. Ini buruk banget. Aku udah belajar giat. Tapi masih gagal. Aku gak ngerti. Gawat nih. Enggak, aku gak peduli. Ada banyak hal yang sebaiknya aku lakukan. Uh, ini apa? Ayo kita lihat. Ini tugas sekolah Matthew. Tunggu bentar. Kamu dapat nilai F. Kok bisa? Kita kan udah belajar. Ini bencana. Coba jelasin ini. Aku tunggu. Hah? Kamu ngomong sesuatu? Oh, itu. Itu bukanlah salah besar. Yang bener aja. Aku cita ini. Gak ada lagi video game. Kamu harus belajar. Tapi ini ngebosenin. Please, jangan belajar. Aku mohon. Belajar itu seru. Aku bantu ya. Percaya deh. Kamu pasti suka. Sekarang mari mulai dari awal. Bentar. Oke. Aku ngerti. Seru juga ya. Terus, kamu tinggal tambahin semuanya. Bentar. Matthew. Kamu gak apa-apa. Rasanya agak aneh. Tunggu. Biar ku perbaiki. Apa yang terjadi? Hei, kutubuku. Sadar. Matthew. Ada apa? Wednesday. Hei, aku gagal pas ujian. Lihat ini. Gitu doang. Biar aku urus. Kamu cuma perlu belajar lebih giat. Enggak. Tolong jangan. Please, taruh buku itu. Emang kenapa? Terus gimana ya? Hmm, aku punya ide. Mungkin aku bisa pakai permen ini. Patut dicoba. Tunggu ya. Aku bakal buka bukunya. Lalu ambil permennya. Kita taruh di dalam buku. Sama seperti ini. Balik halamannya dan lakukan lagi. Hei, lihat aku punya apa. Ini permen. Kamu bilang permen. Sekarang aku dapat perhatianmu. Belajarlah dan makan permen itu. Aku setuju. Sekarang semuanya lebih menarik. Wuhu. Hmm, manis banget. Enak. Wow, andai di sekolah ada yang begini. Aku harus belajar terus. Hmm, menarik. Dan aku dapat lebih banyak permen. Ini gampang banget. Awas kalau gak dapet A. Ini pasti tempatnya. Tok-tok. Oh, halo. Kalian pasti kesini untuk jadi pengasuh anak. Masuklah. Ini Shelly, putri kecilku. Senang bisa ketemu kamu. Kamu berisik. Kapan bisa dimulai? Wow, gak sopan banget. Aku gak suka, Pak. Pak, Pak harus pergi. Jaga putri kecilku, ya. Dengan senang hati. Awas aja kalau belum lunas. Wuhu. Bapak sayang kamu, nak. Waktunya pergi ke pantai. Aku yakin kalian bakal akur. Idi. Mana mungkin? Mustahil. Jelas mustahil. Seru banget, ya. Aku suka nonton film bagus. Aku bosen banget. Hmm, perutku keroncongan. Aku butuh makan. Hah? Apa katamu? Jangan khawatir biar aku urus. Aku segera kembali. Dia mau kemana? Nyebelin banget. Aku bawain kamu cemilan lezat. Mau makan wortel renyah? Yang bener aja. Hmm, oke. Tomat? Iyuh. Apa? Hmm, yang ini boleh. Lihatannya enak. Hmm, aku suka apa? Ah, gigiku. Oke, ini aneh. Apa aku terlihat keren dan berbahaya? Ah, jangan panik. Aku telponin dokter gigi ya. Hei, tenang. Aku suka penampilanku. Ya, kenapa sih? Apa aku yang harus ngelakuin semuanya? Siniin. Kamu ngapain? Nanti juga tahu. Diam. Bidikanku nggak terlalu bagus. Tapi aku udah latihan. Mantap. Hah, itu bidikan terbaikmu. Aku yakin nanti bakal kena. Yang itu nggak dihitung. Sekarang pasti bisa. Aku nggak pernah suka lilim itu. Kamu payah banget. Jangan bikin aku tertekan. Mari kita buat lebih menarik. Ini dia. Wow, tunggu bentar. Kok, kok bisa gitu? Apa yang terjadi? Ah, aku harus melakukan sesuatu. Ikut denganku. Jangan sampai itu keulang lagi. Alat pemiris ini solusinya. Ini bakal bikin apel ini aman untukmu. Taruh apelnya di sini. Lalu taruh alat pemirisnya di atas apel. Sekarang tinggal tekan ke bawah. Alat ini memotong apelmu jadi beberapa bagian. Coba lihat. Ini dia. Wow, keren banget. Tunggu. Kamu liatin apa? Jauhin matamu dari kukisku. Bentar. Aku dapet apel dan dia dapet kukis. Itu nggak adil. Tapi, tapi, oke lebih banyak apel untukku. Akhirnya, ini hari ulang tahun Shelly. Banyak yang harus kita rencanakan. Seru banget ya. Kamu yakin? Hmm, balun ini cocok di sini. Semua harus bagus dan penuh warna. Dan kita butuh kue yang lezat. Selamat ulang tahun. Kalian bikin ini untukku? Wow, aku nggak bisa percaya. Dekorasi pestanya menarik. Kami bikin ini sendiri. Semoga kamu suka. Bagaimanapun, ini adalah hari spesialmu. Waktunya bikin permohonan. Hmm, beres. Semoga jadi kenyataan. Wuhu. Mari kita pesta. Pasti bakal seru banget. Oh, aku hampir lupa. Aku punya sesuatu untukmu. Aku pilih sendiri lho. Wow, jangan repot-repot. Ini beneran untukku. Isinya apa ya? Oh, boneka. Jadi ngerepotin. Serius, aku jadi nggak enak. Ehem, aku juga punya kado. Kamu pasti suka. Ini jauh lebih bagus daripada boneka payah itu. Bukan minatang hidup, kan? Aku jadi gugup. Loko. Ini. Ini. Tenggorok. Ah. Hah, aku merubah pikiran. Buat kamu aja. Tapi ini untukmu. Ini pilihan hatiku. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, buat aku aja kalau gitu. Kamu pasti nyesel. Aku pengen jiletin pas umuranmu. Lihat bentuknya. Apa? Jiletin? Buat apa coba? Untung kamu nanya. Biar ku tunjukin. Aku butuh kurban. Maksudku, suka relawan. Rebahan yang nyaman. Ini mungkin agak sakit. Siap untuk bagian kerennya. Bonekaku. Taraaa. Jadi lebih bagus. Eh, apa yang baru aja ku lihat? Itu keren banget. Yang bener aja. Uh. Oh. Pasti sakit. Aku nggak papa. Aku nggak papa. Enggak. Aku fingsan. Dan sang putri pemberani menyelamatkan pangeran yang ketakutan. Mereka hidup bahagia selamanya. Mataku udah berat banget. Cerita ini ngebosenin. Ah, dia mengemaskan. Hatiku penuh cinta. Mimpi indah ya. Hah? Apa? Apa yang terjadi? Apa ada orang di sana? Shelly. Ayo ikut kami, Shelly. Woh. Apa? Jangan. Mundur. Aku bisa karate lho. Hihihi. Ah. Shelly. Gawat. Jangan coba-coba. Awas aja ya. Tunjukkan dirimu. Hah? Loko. Siniin. Kejutan. Keluar dari sini. Aku cuma mau bantu. Aku kesel banget. Semuanya baik-baik aja. Tunggu. Jangan tinggalin aku. Aku nggak mau sendirian. Hmm. Biar kupikir. Aku mungkin punya sesuatu di dalam tasku. Yuk kita lihat. Kok ini bisa ada di sana? Nah, apa lagi yang aku punya? Ah, keris. Lupain aja. Tunggu. Busa cukur. Mungkin ada lebih banyak monster. Aku tahu aku harus apa. Yuk kita buat perubahan cepat. Semoga ini berhasil. Lihat apa yang aku punya. Ini semprotan anti-monster. Monster benci ini. Serius? Emang ada? Beneran bisa? Stop. Ah, rasain. Taruh kalengnya. Oke, aku pantas mendapatkannya. Kukira kamu lupain. Itu salahku. Hmm, baunya enak. Enggak. Aku pengen muntah. Langsung bersihin ya. Oke, lucu banget. Biar aku kerjain. Bener banget. Hmm, aku perlu tato baru. Uh, ini pas banget. Geli deh. Aku harus fokus. Hei, kamu ngapain? Itu tato ya? Udah gila. Hah? Tato sementara kok. Hapus sekarang juga. Aduh, gak boleh keren dikit aja. Ah, gak peduli. Nyubelin banget. Emang kenapa? Ah, pengen punya tato, tapi... Ah, stop nangisnya. Sini, tangannya. Eh, kamu bawa itu kemana-mana. Diam ya, supaya gak kecelakaan. Lagi. Wah, keren banget. Gak nyangka kamu punya motor. Walaupun dikejar polisi ngeri juga sih. Dan waktu motornya lompat ngelewatin mobil. Duh, bawel banget sih. Keren banget. Bisa jemput pulang sekolah tiap hari gak? Waktunya bersantai. Oh, kirain kita mau main bareng. Gak bakal terjadi, sis. Oke, sana pergi. Gak ada waktu buat rengekan. Kayaknya aku harus awasi dia. Ingat ya, aku bisa lihat semuanya. Ah, membosankan. Gak pernah ada yang seru. Mending ngerjain yang lain. Aku mindi. Aku pake jaket kulit. Wah, unicornku. Udah lama gak mainin unicorn? Tinggi banget sih. Ayo lah. Uh, nyaris. Pasti dapet. Harus loncat lebih tinggi. Aha, dapet. Oh-oh. Tidak. Suara apa sih di atas? Terserah deh. Ah, apa yang terjadi? Eh, harus angkat ini dulu. Hiuh, berhasil. Gak sia-sia kok. Tunggu, apa itu? Gak ingat ada lampu di situ? Kayaknya harus diselidiki. OMG. Masa sih? Beklah. Ih, aku harus beresin kamar. Hampir dapet. Waduh, itu kan laba-laba. Besar dan berbulu. Ah, kabur. Aduh, kepala aku. Hmm, segernya. Sakit banget. Awas ya laba-laba. Setidaknya aku punya. Au, yang bener aja. Hei, jangan berisik dong. Bikin kacau suasana aja. Hah, dia lagi ngapain? Kenapa sih dia selalu bikin kacau? Ya, sud. Mending aku cek dia deh. Ada-ada aja anak ini. Sakit banget. Nangis, kenapa sih? Kaki dan kepala aku kepentok. Semuanya terasa sakit banget. Itu doang. Nih, diplaster aja. Kamu akan baik-baik aja. Senang? Hmm, gak juga. Trauma banget deh. Yo, Wes. Minum soda nih. Oh, trims. Selalu berhasil. Hmm, tapi kok kosong tertipu. Ayo, nanti kamu telat. Gak mau sekolah. Ayo, kamu manis deh. Jangan gitu dong. Malu-maluin. Enggak, gak mau skar. Supaya gak pilat. Ini berlebihan deh. Semua udah siap. Sampai nanti. Sampai nanti. Mataharinya strong banget. Gak perlu ini. Udah keringetan gini. Mindy mikir apa sih? Hai, Sunny. Tahu gak apa yang terjadi? Gimana kalau belanja dulu? Hah? Itu kan. Itu scarf-nya Wendy. Dia pasti kedinginan. Wajahku gak terasa. Jangan sampai terjadi. Aku segera kesana. Kamu di sini. Tenang. Ini akan menghangatkanmu. Kamu kenal dia. Wih, hampir aja. Jangan dilepas lagi ya. Kamu kenapa sih? Kamu kelihatan aneh deh. Ini sih malu-maluin. Hmm, sepatu yang mana ya? Yang ini cocok banget sama bajuku. Hmm, pantas banget. Ambil tas dan siap berangkat. Kejutan. Berapa lama ngumpet di situ? Hmm, pake baju apa tuh? Cuma mau nongkrong sama teman. Malam cewek-cewek gitu deh. Dan pake baju itu? Enggak bisa. Emang kenapa sih? Kamu gak pake kaos kaki. Apa? Enggak. Pakai. Kenapa gagalin yang seru-seru sih? Nah, kelihatan bodis kan? Wendy, tunggu. Oh, itu Lily dan Mandy. Mereka gak boleh lihat ini. Harus dilepas. Pas banget ada tong sampah di sini. Hei, sampe juga. Ayo. Wendy, tunggu. Hah? Gak mungkin. Dia lepasin kaos kakinya. Harus setelap hangat. Oh, kasihan. Minggir, permisi. Kamu ngapain di sini? Bikin kacau acaraku aja. Agak aneh. Ih, aku pakein. Kakimu harus terasa nyaman. Kukisnya boleh untuk kamu. Apa yang terjadi? Lihat kaos kakinya. Dia orangnya serius. Kukis? Ya, bolehlah. Harus mengendap. Ada pesta malam dan bindi gak boleh tahu. Cukup lancar. Berhasil. Astaga. Hai, mau pergi ya? Cuma tugas astronomi aja. Malam ini dingin lho. Gak apa-apa kok. Beneran. Nih, biar tetap hangat. Aku rajut sendiri. Tentunya. Pas untuk kamu. Cukup. Aku gak perlu topi, kaos kaki, atau scarf. Bukan anak kecil. Wah, kejatuhan topi. Ah, buat kamu aja. Aku mau pergi aja. Gak perlu marah-marah gitu deh. Yah, dia mewek lagi. Jadi gak enak. Oke, maafin ya. Gak maksud marah. Ah, kamu gak serius. Wah, nyaman juga. Aku jadi keren kan? Gak bisa diminta lagi. Tunggu. Maksudku kan baik. Aku tahu harus apa. Potong lengan dari hoodie ini. Lalu ikat ujungnya. Seperti ini. Jadi topi buatan tangan. Ini untuk kamu. Kita jadi kembaran dengan topi matching. Yang bener. Aku pergi dulu ya. Metesta. Dia baik sebenarnya. Aku cinta coklat. Perlu apa lagi ya? Ah, tentunya perlu selai coklat. Eh, hai. Mau kamu makan semuanya? Itu kan gak sehat. Tapi rasanya enak. Nih, makan wortel. Enggak deh. Buat kamu aja. Aku bahagia walau gak sehat. Met makan sehat. Nonton apa ya? Oh, ini bagus. Hah, suka banget acara ini. Itu bukan makanan sehat. Kok dia bisa makan gituan? Mungkin Wendy mau makan apel. Perlu bantuan? Wow, apel ini endes banget. Kamu aneh banget. Renyah sekali. Oke deh. Beneran, seger banget. Yaudah, semuanya untukku. Tenangnya ketemu kalian. Lihat aku punya apa. Wendy suka jeruk. Tabak siapa? Astaga, udahan deh. Ngapain kamu di sini? Kupikir kamu bakal suka. Kamu mau? Siapa sih ini? Udah, stop lakuin ini. Ah, ayo sis. Bayangkan vitamin bagus untuk tubuhmu. Anak zaman now. Aku buatin yang spesial nih. Cobain. Yang kayak gitu emangnya enak. Seriusan. Apa? Aku buat khusus untuk kamu. Harus ada yang bisa kulakukan. Kamu lebih tertarik sama mainan. Walaupun warna-warni sih. Tunggu. Aku punya ide. Aku tahu cara bikin Wendy makan ini. Aku perlu piring kosong. Atur tomatnya di sekeliling tepi piringnya. Lalu wortelnya. Bisa ditaruh di bawah tomat. Diatur setengah lingkaran. Sedikit jagung dan kacang polong. Pasti tampak seru. Seperti pelangi. Terakhir kasih nasi. Jadi lapar. Hey, Wendy. Ini baru makanan. Tampak enak. Gak sabar mau coba. Kutahu pasti berhasil. Kamu boleh bikin ini lagi. Ayo, Jared. Kasih tahu om fotografer muka gantengnya. Tapi, Ma. Di sini banyak banget lampunya. Apa itu? Mama, aku gak mau foto. Gak apa-apa, sayang. Jangan takut. Mama di sini, kok. Eh, oke. Apa itu? Mama? Gak apa-apa, Jared. Oke, gini aja. Mama di samping kamu, ya. Mama ada di balik kain ini. Eh, gak tahu deh, Ma. Mama. Mama di sini. Oke. Ayo, kita selesaikan. Gimana? Ambil yang cakep, ya. Ayo, coba yang lebih seru. Oh, ye. Foto-foto. Lihat si bandit ini. Aku boleh minta filenya. Tunggu. Ayo, foto ayah anak. Yuk, sayang. Emang harus ya, Pak. Yoh, senyum ke om polisi. Hasilnya bagus juga. Ini salah satu karya terbaikku. Rasanya semarak banget. Hai, Ma. Lihat deh ini. Aku bakalan jadi pemain skateboard. Keren, kan? Itu bagus, sayang. Tapi kamu butuh beberapa hal sebelum pergi. Ah, maksud Mama apa? Aku suka topi itu. Awas kalau hilang. Ini akan melindungi kepalamu. Makasih, Ma. Pergi dulu. Tunggu dulu. Kamu lupa sesuatu. Nanti aku bisa dilebekin kalau gini. Jangan ngeyel, Jera. Tegak yang benar. Emang harus banget ya? Ini supaya kamu aman. Aku kayak marshmallow, Ma. Konyol banget. Nurut apa kata Mama? Boleh pergi sekarang, please? Oke, silahkan. Oke, silahkan. Uhuh, kenceng banget. Aku meluncur. Jangan terlalu kenceng, ya. Rambutku ketiup angin. Kamu hebat, sayang. Ah, nikmatnya leh-leh. Hahaha, ocak nih. Hai, Pa. Lihat nih peralatan skateboardku. Semuanya lengkap. Yee, terserah. Tetapi papanmu itu keren juga. Coba Papa lihat. Papa dulu juga jago main ini. Oh, yee. Lihat. Eh, benda yang muter ini. Rodanya. Tapi, Pa. Ini skateboardku. Bentar, sayang. Uhuh, yang bener aja, Pa. Papa udah main itu dari pagi. Hmm, lezatnya. Ini surga untuk lidahku. Papa, ini darurat. Aku jerawatan. Aku harus gimana? Mana mau ngedean sama Kevin lagi nanti malam. Yee, Kevin emang lucu. Kayaknya harus dibenerin. Ini selalu berhasil. Hah? Papa ngapain? Jangan pake jebo gitu, dong. Mau dibantuin gak? Diem dulu. Papa yakin ini berhasil? Hmm, jerawatmu bandel juga. Papa mikir dulu. Ini harus dipencet. Siap-siap ya. Oh, bagusnya. Kamu gak jerawatan lagi. Tapi sekarang jerawatmu ada tiga. Seriusan, Pa? Ini salah Papa. Tenang, tenang. Oh, ya. Ini mah simple. Papa punya solusinya. Ini bakal ngatasi masalah jerawatmu. Pake aja di kepalamu. Jerawatmu hilang. Masa aku keluar kayak gini? Kenapa? Emang ada yang salah? Tia-tia, sayang. Ajak Kevin ke rumah kapan-kapan. Jangan sampai telat. Begitulah. Putri kecilku udah besar. Sampai mana tadi? Oh, artikel yang menghangatkan hati. Ciu-ciu. Game ini menantang banget. Jerawat? Itu jerawat? Oh, iya. Kenapa kamu tenang-tenang aja? Itu harus diilangin. Tenang, sayang. Ada Mama. Mama udah siap untuk masalah ini. Pasti ada yang bisa dipakai untuk ngilangin jerawat. Mungkin suntikan ini bisa? Hah, enggak. Aku panik. Harus tenang. Ini bukan masalah besar, Ma. Mama harus gimana? Udah gak ada lagi. Mama ngecewain kamu, Jared. Ubi lah gak apa-apa, Ma. Tunggu. Mama telepon temen dulu. Ayo dong, angkat. Ada telepon. Halo, jerawat. Ya ampun. Pakai pasta gigi aja. Semuanya terkendali, Jared. Nanti Mama balik lagi. Harus cepat. Aha, ini yang aku butuhkan. Ini bakal ngilangin jerawatnya. Seriusan, Ma. Kita harus gercep. Olesin pasta gigi ke jerawat. Diamkan sebentar. Terus bisa kita bersihkan. Jerawat pun hilang. Huff, leganya. Mama kayaknya sakit, deh. Mama istirahat dulu. Makanan sehat itu penting banget. Hei, Ma. Aku boleh makan permen gak? Boleh ya, please. Oke, tapi satu aja ya. Nanti kamu gak mau makan malam. Nih. Sini, 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 sini. Kamu mau yang mana? Yang ini. Aku mau yang ini. Coklat emang nagih banget. Hmm, enaknya. Ingat ya, satu aja. Ya, Mama. Satu mana cukup. Mama gak adil. Oke, kamu boleh makan buah. Gimana kalau apel? Oh, aku cuma mau permen. Enggak, gak ada permen lagi. Oh, gak ada permen, gak ada jerawat. Jangan drama gitu, ah. Aku harus nyembunyiin ini permen. Dia gak bakal nyerah. Mayu ini ngasih aku ide. Pertama, kosongin stopless-nya. Sementara, singkirin dulu permennya. Nah, sekarang aku bisa berkreasi. Aku butuh spons dan cat warna putih. Oleskan cat di bagian dalam stopless. Cat yang rapi dan rata ya. Aku udah lama pengen ngecat. Oleskan seluruh stopless dengan cat. Nah, ini cukup. Sekarang tunggu catnya kering. Masukin lagi permennya. Jeret gak bakal ngeliat. Tutup stopless-nya. Tapi ada satu hal lagi. Tampilkan label mayonaise di stopless ini. Sempurna. Sekarang tinggal taruh di kulkas. Pasti dia bakal nyari kesini. Kenapa gak dari dulu ya? Agak curang sih. Tapi emang harus. Sekarang aku bisa santai. Udah aman. Yes, mama udah pergi. Permennya milikku. Tapi harus hati-hati. Aha, dapet. Eh, di mana? Permennya hilang. Jadi gitu ya. Mama pikir dia pintar. Aku tahu pasti di sini. Hah? Tunggu bentar. Ini apa? Stopless besar mayo. Bleh, aku benci mayo. Balikin lagi deh. Dimana ya mama naruh permennya? Yaudah deh, mau gimana lagi? Oke, Apple. Sini kamu. Oh, gak nyangka aku makan ini. Enaknya tidur siang. Apa-apaan, Madison. Kamu ngapain? Berantakan banget. Tega banget kamu giniin papa. Paling enggak tinggalin dikit dong permennya. Hmm, enak banget. Sekarang aku harus bersih-bersih. Aku benci bersih-bersih. Tapi aku punya rencana. Ini harus dibuang. Gak ada permen lagi. Cuali kalau kamu bayar. Aku mau coklat lagi. Hah? Mana? Kamu bisa makan muah. Gratis. Tunggu. Ini ada apa sih? Hei, aku lagi make, Pak. Enggak lagi. Seriusan, Pak? Air doang. Enggak mungkin. Aku mau diskusi. Aku enggak bakalan dapet yang enak-enak. Oh, bisa dong. Gimana kalau gini? Bersih-bersih. Boring, ah. Tapi aku butuh uang. Oke, aku setuju. Kamu butuh ini. Bersihin sampai kincrong ya. Hmm, jadi orang tua gampang juga. Aku harusnya nulis buku soal ini. Saatnya mulai kerja. Ada yang rusak lagi nih. Wah, taruh di tempat sampah. Emang ini apaan? Oh, T-1000. Robot ini emang banyak fans-nya. Pakai teknologi canggih buat ngasuh anak. Ayo, bangun. Aku harus nyiapin kalian. Lepas dulu kemasan plastiknya. Ini bakal sakit. Dikit lagi. Semuanya aman. Oke, install dulu firmware-nya. Harusnya sih gak akan lama. Mulai dulu dari yang cewek. Keliatannya responsif. Namaku Molly. Bagus. Lanjut ke yang cowok. Kok jadi lemot? Untung aku punya kopi. Ups. Gawat nih. Halo. Halo, halo. Mengaktifkan protokol cadangan. Dasar payah. Pakai ini baju. Aku kelihatan cantik. Oh ya. Ini baru gayaku. Marshmallow raksasa. Tolong, jangan ganggu. Enggak. Stop dong. Hampir aja. Tapi dia perlu teman kecil. Biar boboknya nyenyak. Pakai selimut. Bentar. Ah, seger. Dia ngapain? Gak mungkin. Oh, aku udah nonton. Serem loh. Hah? Gelasnya penuh. Aneh banget. Wow. Wah. Ada yang gak bener nih. Makasih robot. Kamu keren. Gawat, gawat. Udah kebelet. Leganya. Uh-oh. Kayaknya ada masalah. Kenapa harus gini sih? Makasih, tangan misteri. Eh. Hai. Lanjut aja. Aku tinggal dulu. Eh. Aneh banget. Halo. Apaan tuh? Ayo main. Molly. Tolong. Ada apa? Ada monster di bawah kasur. Monster? Serius. Awas aja. Hati-hati. Dia kelihatan nyeremin. Oh. Tolong. Tolong. Jangan. Lepas. Mama. Tolongin. Tenang aja. Kamu gak perlu takut. Sini deh. Dia gak akan ganggu lagi. Beneran. Coba tidur lagi ya. Kamu harus tidur nyenyak. Mud bobo. Wah. Game-nya seru. Hai. Mau main? Pake boneka ini. Jangan ganggu dong. Yaudah. Kamu yang rugi. La la la. Au. Kakiku. Sakit. Nginjek apa sih? Lego. Kebiasaan. Nyebelin banget. Jared harus sering bersih-bersih. Hah? Kok nyangkut? Kenapa nih? Ya ampun. Ngeselin. Cat basah. Berarti gaunku kotor. Payah banget. Wow. Au. Hih. Bisa diem gak? Eh. Biarin aja deh. Au. Tubuhku kesakitan. Ah. Tanganku. Kenapa ada kaktus di situ? Aduh. Au. Kepalaku. Kenapa gini banget? Duh. Ada lagi. Aaaaah. Aduh. Aku cuma mau nge-game loh. Semuanya keliatan buram. Aku harus nolongin dia. Untung aku punya plaster. Aku cuma pengen tenang. Jangan gerak. Beres. Udah mendingan. Nyebelin. Udah kutolongin. Oke. Main lagi. Aku emang jago. Kamu gak mau ngerawat aku. Kepalaku benjol nih. Jared. Oke. Sini bonekanya. Liat nih. Ada boneka aneh. Yeay. Aku suka bersih-bersih. Molly. Molly. Ayo main. Kamu cari aku ya. Mulai ngitung. Aku bisa multitasking. Aku harus nyari tempat ngumpet. Oh iya. Di balik sofa. Pasti gak bakal ketemu. Aku kan jago ngumpet. Berdebu banget. Ah. Niat banget. Kamu di mana? Mungkin di balik sofa. Oh. Aku harus pindah. Aku mau bersih-bersih dulu. Hehehe. Aku emang cerdas. Hmm. Di mana ya? Dia gak bakal nemu aku. Wah. Ada yang nyembuh. Hehehe. Dia gak ngeh. Dia pergi. Saatnya pindah. Kemana ya? Aha. Di sini aja. Dia belum ketemu juga. Hehehe. Shhh. Imut banget sih. Kamu di mana? Nyiram tanaman, ah. Hehehe. Woy. Aku kan udah mandi. Sudah. Ah. Aku mau istirahat. Semua udah kelihatan rapi. Tapi masih ada yang ngumpet. Aha. Aku di sini. Tadi seru banget. Aku ada di balik pot. Eh, nikmatnya. Hai, Jared. Mau main petak umpet, please? Gak. Sana pergi. Jahat banget sih. Kamu harus baik sama aku. Eh, oke. Sana ngumpet dulu. Please mikir. Ngumpet di mana? Di sini aja. Hmm. Enggak deh. Oh, di situ. Lebih mendingan. Tinggal tunggu deh. Eh, harus banget gini ya. Oke, ku cari nih. Kamu di mana? Aku mau duduk aja. Ada dia. Dia pikir aku gak tau. Hah? Beraninya dia ngelempar boneka aku? Oh, kamu di situ. Sekali lagi. Satu, dua. Mikir dong. Eh, klosetnya kotor. Oh, keranjang cucian. Tempat ngumpet yang pas banget. Aku harus tetap tenang. Ngebosenin ih. Gak mau udahan aja. Itu suara dia. Masa cuma ngumpet di sini? Kok ketemu sih? Wah, kirain kamu gak bisa nemuin aku. Mau gimana lagi? Aku kan jago. Giliranku nih. Cari aku ya. Ya udah. Coba aja. Aku siap. Jared. Dia di mana? Oh, aku tau. Mungkin dia di balik sofa. Aku harus mikir keras. Dia di mana ya? Aha. Yah, ngumpet di mana sih? Wah, dia jago banget. Jared. Hmm, seger banget. Molly. Sip, dia gak ada. Aku perlu snack. Ini dia yang ku mau. Ambil, ah. Asik. Dapet banyak. Hah? Apaan tuh? Bukan apa-apa. Snacknya ilang. Ih. Kamu tau kan? Jangan ngemil. Aku taruh lagi. Hmm, jangan di situ. Gini aja. Ambil barang di kulkas. Misalnya wadah ini. Tinggal dikosongin aja. Udah bersih. Siapin cat semprot putih. Mantap. Udah diisiin snack nih. Pasti gak ketahuan. Dia benci mayu. Selesai. Tinggal ditutup lagi. Licik sih. Tapi mau gimana lagi? Sip. Gak bakal ada maling snack. Kata siapa? Hah? Toplas snacknya kosong. Pasti diumpetin di deket sini. Kulkas. Hmm, baunya kecium. Apa nih? Mayo. Iu. Gak enak. Snacknya gak ketemu. Eeeh. Berarti aku harus makan buah. Sebel. Nge-game terus bikin aku cepet lapar. Oh, ada makanan. Loh kok segitu doang. Pasti ada yang bisa kumakan kok. Hmm, ada apa nih? Oh, permen. Ketemu juga. Bakalku habisin. Aku suka permen. Ini permenku. Hmm, itu kan? Permen? Minta. Minta. Apa? Kamu kok bisa gitu? Gak. Punya aku. Bagi dikit. Boleh minta? Please. Eh, tapi jangan minta lagi ya. Segitu aja. Serius? Masih kurang. Nih, udah puas? Wah, makasih. Wah, aku bisa ngemil dengan tenang. Boleh minta lagi? Eh, dasarnya belin. Tapi udah ya. Rasanya enak banget. Harus kuhabisin. Jauh lebih enak dari sayur. Hmm, lezat. Enak. Eh, kekenyangan. Kebanyakan permen nih. Tapi, habis semua. Nambah lagi yuk. Boleh juga. Ayo. Mamamu ngumpetin snek di mana? Di sini gak ya? Pasti masih ada. Tapi gak di sini. Gawat nih. Apaan tuh? Jared, lihat deh. Ah, bener. Itu pasti wadah snek. Dapet. Kita buka yuk. Boleh banget. Kebuka. Jackpot. Udah kuduga. Dadah. Kamu mau kemana? Kukuk. Hei, jangan berantem. Ah, lihat dia. Hei, Pak. Lagi main ya, nak? Tunggu bentar. Halo, bro. Cuma ada ruang buat kumis yang indah di sini. Masa? Ayo kita pergi, nak. Jangan coba-coba. Apa? Ikut denganku. Gak. Kata siapa? Dia ikut aku. Gimana cara kerjanya sih? Hah? Apa itu? Oh, dompet. Hmm, jangan sampai dompet ini kenapa-napa. Gak ada siapa-siapa. Aku dapet jackpot. Yuk kita lihat apa isinya. Ini apa? Oh, ini SIM. Kukira kartu kredit. Nah, gini dong. Ini dia yang kucari. Oh, aku punya ide. Aku mau bikin karya seni yang indah. Wow, berhasil. Seru banget. Tapi aku butuh lebih banyak. Aku punya rencana besar. Hmm, uang ini ngebosenin. Pertasku habis. Sekarang aku harus apa? Bentar, aku tahu. SIM tadi. Lagian. Foto ini aneh. Beres? Hahaha. SIM, karyaku udah jadi. Oh, hei, Pak. Hai, Ava. Itu apa? Aku sayang Papa. Ah, so sweet banget. Uh, Ava. Kamu habis ngapain? Kamu pake uang ini untuk bikin hati? Waduh, gawat. Semoga bukan uangku. Yuh, semua aman. Iya, Pak. Itu bukan uang Papa. Hei, kamu lihat dompetku. Bokalan seru, nih. Ya, kenapa sih? Bentar. Enggak, ini gak mungkin. Uangku. Uangku yang indah. Aku gak percaya. Ini ulahmu. Anak pintar. Itu semua untuk karya seni. Ah, itu imut. Tapi, uangku namanya juga anak-anak. Ini gawat. Gawat banget. Lihat ini. Semua hancur. Aku bangkrut. Oh, pasti sakit tuh. Kayaknya dia gak suka seni. Papa bangga sama kamu, Ava. Tapi, yuk kita urus ini. Apa yang terjadi? Aku mimpi buruk. Semua uangku lenyap. Hah? Aneh. Mau kopi? Pura-pura polos, Ava. Dompetku. Semoga ini berhasil. Aku buku banget. Semuanya ada di sana. Dan masih utuh. Aku khawatir banget. Untung aja. Oke, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dadah. Semoga harimu indah. Fiu. Hampir aja. Jangan gitu lagi ya. Hari ini macet banget. Hmm. Apa ini? Hey, bro. Menepi. Oh, oh. Kenapa nih? Bagus. Berhenti di sana. Ada masalah, Pak. Simnya? Oh, oke. Ada di sini. Hmm. Apa nih? Aku. Aku gak ngerti. Ini prank ya? Hmm. Ceritanya panjang, Pak. Eh, udah pagi ya. Aku capek banget. Pagi, Pak. Papa punya sereal enak untukmu. Hmm. Aku gak mau makan itu. Iyuh. Mau jus tomat? Ini enak dan sehat. Lihat kesegaran ini. Papa aja mau minum. Ah, nikmat. Ya, ngaruh, Pak. Aku tetap gak mau. Coba dulu. Harus banget. Lembek ini. Coba lihat. Hmm, lezat. Pesawatnya datang. Mundur. Astaga, jangan melawan. Kemari. Enak aja. Gak ada jalan keluar. Kata siapa? Oh, Papa jarang olahraga. Bentar. Aku harus ngatur nafas. Papa gak bakal berhenti. Percaya deh. Hah? Papa kemana? Pak, Papa pasti di sekitar sini. Virasatku buruk nih. Ah! Duduk. Papa bakal pakein kaos ini ke kursi. Jadi kamu gak bisa kabur. Ini gak perlu, Pak. Aku gak bakal lupa. Sekarang? Sampai mana tadi? Oh iya, waktunya sarapan. Buka yang lebar. Ini nyebelin. Jangan lupa jostomatnya. Ah, segarnya. Yuk, minum. Loh, mencicikan. Pagi semuanya. Ini hari yang indah. Hai, Jeff. Ah, sarapan adalah makanan yang paling penting. Waktunya ngecek-cek. Menarik. Mau tambah? Enggak. Jelas enggak. Hmm, tunggu bentar. Ini mencicikkan. Mereka lagi apa sih? Hmm, akhirnya. Waktunya pembalasan. Aku harus nelpon dulu. Bentar. HP Papa. Siapa yang nelpon sih? Halo? Kekada yang jawab. Halo? Ayo ngomong. Katakan sesuatu. Fiu. Untung Papa pergi. Hehehe. Itu selalu berhasil. Sssst. Apa? Ya? Ada apa? Lihat. Aku punya apa. Permen? Bagi. Boleh. Yuk, keluarin kamu dari sana. Makasih banyak ya. Aku bebas. Selamat makan. Busy berhasil. Halo? Ini siapa sih? Ngomong. Kayak ada yang mau mengalihkan perhatianku. Bu. Tena deh. Jeff, kamu ngapain? Papa takut ya? Bentar. Kamu ngasih dia permen. Oh, gaun ini bagus. Alva, Papa punya balon. Keren. Wuhu. Aku gak sabar. Papa juga. Ini hari terbaik yang pernah ada. Tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai. Pilih warnanya. Ada banyak pilihan. Yuk, kita lomba. Papa pasti kalah. Hmm, aku gak bisa. Hah? Papa lihat? Hah, gak mungkin. Kayaknya balon tadi rusak. Yuk, kita coba lagi. Aku tolongin. Ah. Yuk, kita ganti. Gimana hasilnya? Wow, lihat, Pak. Wow, Papa terkesan. Oh, lihat balon ini. Melar banget. Hmm, aku gak mau. Nihup itu. Gak perlu, dong. Papa punya pompa. Ini bakal menghemat banyak waktu. Wow, lihat. Gede banget. Gimana menurutmu? Praktis, kan? Pompa yang ini? Sabar dulu. Papa belum selesai. Papa punya rencana spesial, nih. Wow, Papa seniman sejati. Sedikit putaran dan puntiran. Jadilah anjing. Aku punya ide. Guk-guk. Stop, Pak. Aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Guk-guk. Stop. Aku mau bikin hal lain. Bersiaplah untuk kagum. Lihat ini. Ini pedang bajak laut. Aku pengen banget ini. Rasain ini. Dan ini. Pikiran kita sama gak sih? Serang. Cuma segitu kemampuanmu. Aku sengaja ngalah. Masa sih? Coba serang. Ah! Halo? Hah? Siapa tuh? Mana Papa tau? Papa cek dulu ya. Halo? Apa ada orang di luar? Ada paket? Ini aneh. Bawa sini, Pak. Kamu pake kartu kredit Papa lagi ya? Enggak. Gukak, Pak. Loh, kok. Itu apa? Yuk, kita cari tau. Hmm, masih gak ketebak. Bentar. Aku tau. Aku butuh pinset ini. Ide bagus, sayang. Lanjut. Aku duluan ya. Kita harus ngambil tulang-tulang ini. Tapi jangan sampai anjingnya tau. Giliran Papa. Jadi tegang. Wow, serem banget. Dia kelihatan galak. Jangan takut. Fiu, aku berhasil. Papa takut. Dapat giliranmu, nak. Cuma sisa dua nih. Anjing ini gak nyadar. Doain Papa ya. Oh, Papa digigit. Yeay, aku menang. Ngagetin aja. Apa? Hahaha, tepat di wajah. Keren, Jeff. Jangan nyerah ya, Pak. Gimana caranya sih? Hei, Pak. Papa harus lihat ini. Tunggu sebentar. Bentar. Tulisannya apa? Eh, tunggu bentar. Nah, udah. Ah, oke. Papa suka pesta yang seru. Tapi aku gak punya baju. Masa pake ini? Hmm, ini masalah besar. Tapi kamu beruntung. Papa ini fashionista. Ini dia. Makasih, Pak. Gimana penampilanku? Kayak tukang pipa Italia. Wow, sabar. Kamu butuh permen. Wow, Papa udah nyiapin semuanya. Daaah. Daaah. Uhuh, balonnya banyak banget. Oh, ini seru banget. Mamaku bilang aku boleh minum soda. Ini hari keberuntunganku. Hai, manteman. Aku mau ikut pesta. Eh, kamu pake apa? Jay, kamu harus lihat ini. Gak mungkin. Kocak banget. Dia kelihatan konyol. Lihat. Aku ketawa ngakak sampai mau ngompol. Bentar. Emang pakeanku kenapa? Kalian kejam banget. Berhenti tertawa. Wah. Hahaha. Ya, pun. Lucu banget. Kamu lihat kumisnya. Papa. Papa mereka jahat. Ada apa, Va? Semua orang ngetawain aku. Nyebelin banget. Hah? Gak ada yang boleh bikin anakku menangis. Aku marah. Hei, pecundang. Kalian bikin anakku nangis. Ah, jawab aku. Oh-oh. Bukan aku. Aku suka kumisnya. Panggilin mamaku. Sini biarku kasih pelajaran. Ini tarian bahagia aku. Wuk-wuk. Aku bingung banget. Apa kita harus ikutan? Seru juga. Ini baru namanya pesta. Oh, yeay. Aku senang banget. Yuk, kita mulai. Jangan sampai ini berhenti. Nyalain musiknya. Ini luar biasa. Pesta. Pesta. Awas. Pak beruang datang. Dia lagi nyari madu. Papa, stop. Monster penglitik datang. Kitik-kitik. Aku gak tahan. Ding dong. Ada tamu. Papa bukain dulu ya. Tunggu ya, nak. Waktu bermain sudah habis. Halo? Halo? Jeff, kamu pulang lebih awal. Boleh masuk? Oh, hai. Senang bertemu kamu. Ayo, Ava. Waktunya pergi. Maaf, Ava. Nanti kita ketemu lagi. Aku gak mau bareng dia. Aku bakal kangen Papa. Papa juga. Kita seru-seruan bareng. Aw, lihat mereka. Padahal aku janji gak bakal nangis. Jadi canggung gini. Aku pergi dulu. Papa sayang kamu. Siap, Ava. Ya, Pa. Dadah. Tunggu. Dia lupa bawa Pak beruang. Ava, stop. Oh, sudah terlambat. Aku akan menjagamu. Aku cuma butuh pelukan. Tunggu bentar. Hmm, bantal Ava. Aku punya ide. Iya, ini pasti berhasil. Taruh bantalnya di sini. Lalu jahit kepala bonekanya ke bantal. Lakukan hal yang sama dengan lengannya. Taruh kakinya di sini. Bagus banget. Sempurna. Aku harus nunjukin ini ke Ava. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Semoga aku kangen Papa. Tok, tok, tok. Hai, Ava. Aku boleh masuk? Papa. Papa di sini. Papa punya sesuatu untukmu. Papa yakin kamu suka. Bonekaku. Makasih, Pa. Oke, waktunya tidur. Ini yang aku inginkan. Selamat malam, Pa. Bimpin indah. Oh, aku suka ini. Aku bisa main pop it ini seharian. Oh, tunggu. Tutupnya masih kepasang. Oh, oh. Kedengarannya gawat. Pa, kita punya masalah. Apa? Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Tenang. Ayo Papa bantu. Wow. Apa? Boleh berbasinya? Lanjutin aja. Jangan lari-lari. Bentar. Papa nafas dulu. Papa gak sebukar dulu. Oh, tangganya banyak. Kita harus bikin lift. Ayo, Pa. Ayo kita lanjut. Duh, beratmu berapa. Minggar sana. Silakan, nak. Iya. Tepat waktu. Papa tutup mata ya. Terlalu dingin. Aku pergi aja. Hah? Ya, kenapa? Tuduhkan toiletnya. Hiat. Hmm, ini gawat. Tunggu bentar. Papa bisa pakai pop it-mu. Pertama, cabut dulu dimpelnya. Oh, sadis-sadis. Lalu tempel ke toilet. Wow, warna-warni. Dan ini bakal ngelindungi kamu dari dudukan toilet yang dingin. Oh, ayo bikin hati. Wow, cakep ya. Udah siap. Gimana menurutmu, Gabby? Wow, aku suka. Ayo coba. Papa gak sabar mau nyoba. Eh, Pa. Maaf, nak. Rasanya nyaman. Eh, jauh lebih baik. Kamu makan apa aja? Gabby, udah selesai? Seru banget. Dia bisa sekalian ngabisin waktu. Makasih, Pa. Papa senang bisa membantu. Semua pengasuh itu sama dan itulah yang membuat semuanya menarik. Kamu lebih milih diasuh siapa, Anita atau Witness Day? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk video seru lainnya. detengah. Tengah. sub indo by broth3rmax